Berawal dari kecintaan terhadap kampung halaman yang kaya tanah liat, sekelompok pemuda asal Majalengka mengembangkan terobosan baru. Tanah liat yang sehari-hari dibuat genting sebagai sumber nafkah warga, mereka jadikan alat musik. Tak tanggung-tanggung, workshop membuat alat musik pun digelar di beberapa sekolah. Kelompok ini tergabung dalam band Hanya Tera. Dalam bahasa Yunani, Tera berarti tanah. Band ini digawangi oleh Teddy pada gitar dan sulung tanah, Ivan Molana pada bas, serta Ahmad yang memainkan tambur. Lahir tahun 2010, lagu Hanya Tera sebagai besar berkisah tentang kehidupan sehari-hari warga Jatiwangi sebagai perajin genting. Hanya Tera pernah melakukan beberapa konser di luar negeri. Lagu-lagu band ini juga mulai dikenal oleh beberapa komunitas musik dan seni di Jawa Barat. November mendatang, Hanya Tera berniat menggelar konser masal alat musik dari tanah dengan melibatkan 5.000 pelajar, masyarakat, perajin genting, serta seniman di Majalengka. Pradesta Bagus melaporkan untuk NAD. Nah itu tadi, Hanya Tera. Hanya Tera. Sebuah band memainkan alat musik modernnya itu sudah biasa ya, tapi ini memainkan alat musik yang terbuat dari tanah itu baru luar biasa. Hanya Tera. Luar biasa. Sebelum kita nanya yang lebih dalam, Niko, saya paling tertarik nih kalau misalnya ngeliat, ini ada gitar dan bassnya terbuat dari genteng juga. Coba boleh dikasih lihat lagi? Nah. Gokil, kreatif ya. Oke, sebagai vokalis, Mas Teddy, coba boleh diperkenalkan dulu timnya. Ini ada Iwan, Iwan Maulana, ini ada Ahmad Tian. Panggilannya? Ami. Mas Ami dan Mas Iwan. Oke, sebagai pengusuh musik Hanya Tera yang terbuat dari tanah, misi kalian apa nih sebenarnya? Ya kita ingin menjadikan tanah sebagai media musik, seperti media-media lain, seperti bambu, besi, metal gitu. Tanah menjadi bagian itu juga. Kalian nih awalnya memang teman main, atau nggak kenal satu sama lain, apa gimana sebelum akhirnya bergabung jadi satu grup musik? Tetanggaan ya? Kita satu komunitas, namanya Jatiwangi Art Factory. Janiwa. Di Jatiwangi. Kalau di Jatiwangi itu, apa memang banyak grup-grup seperti kalian yang mengusung tema tanah seperti ini? Apa memang kalian pelopor nih? Iya, apa kalian pelopornya? Iya, mungkin kalau dibilang pelopor, memang kami salah satu pelopornya. Salah satu pelopor ya. Cuman di Jatiwangi itu ada beberapa grup ya. Salah satunya ada The People Clay. Dia memang sebuah grup, sebuah rumah sih ya. Tempatnya sebuah rumah. Kenapa dibilang sebuah rumah? Karena kurang lebih 70 orang personilnya, dari mulai pemerintah, seperti kecamatan sampai pengangguran desa, terlibat di dalamnya gitu. Musik bermusik. Orkestra. Cuman kami selalu menyebutnya itu rumah. Rumah. Tempat bertemu bapak dan anak. Bertukar pikiran silaturahmi juga ya. Jadi kekeluargaan ya hubungannya ya. Tapi ngomong-ngomong soal alat-alat musik yang terbuat dari tanah ini semuanya. Ini kalian bikin sendiri? Apa memang ada yang buat? Terus ini bisa diperjual belikan juga atau gimana? Ini kita buat sendiri. Buat sendiri? Awalnya gimana prosesnya sampai bisa jadi seperti ini? Ya, dengan keyakinan kita sih. Dijual juga nggak mas? Sebenarnya ini belum pernah dijual gitu. Belum pernah dijual? Cuma sekarang kan lagi mau menuju musik keramik festival yang 5.000 orang rampak itu. Kapan itu acaranya? Tanggal 11 November. 11 November. Tempatnya di Jatiwangi juga? Tempatnya di Jatiwangi juga. Jadi disitu mau dijual? Jadi disitu kita bagikan gratis. Wow! Untuk 5.000? Iya. Yang bener. Dibagiin gratis? Oh nggak, yang ini. Oh bukan yang ini. Kiranya yang ini. Saya mau satu. Oke, oke. Tapi itu kan tadi alat musiknya. Kalau kita ngomongin lagunya tadi itu, lirik-liriknya siapa yang bikin? Teman-teman semua yang nulis sendiri? Sama kayak Kepala Desa. Kepala Desa kita. Pak Camat kita. Semua terlibat di situ. Itu kan seperti melihat kondisi yang terjadi sekarang. Oh jadi bisa dibilang isi album teman-teman ini berisikan tentang Kampung Halaman gitu? Tentang Kampung Halaman. Ngomong tentang album. Nih, kapan nih rencana mau rilis albumnya? Kemarin sudah ya? Iya, kalau rilis baru IP ya. Oke. Sekitar tanggal 28 April kalau nggak salah. Temanya apa? Tentang apa? Janji Tanah Berani. Janji Tanah Berani. Tapi kebetulan rencananya tahun depan kita mau entah kita membuat album baru atau kita membuat album menambah 4 lagu lagi agar full album. Oke. Karena ada apa ya? Salah satu produser di Eropa sana siap membantu kita untuk recording di sana. Wow. Produksi di sana. Ya, produksi di sana. Agar mana sih? Saya juga kurang mengerti apa itu di mana. Oh. Iya bener. Jadi belum tahu. Eh, tapi Niko. Niko, Niko. Niko, tapi emang ngomong-ngomong mereka teman-temannya dari Hanya Teranya menyebutkan luar negeri-luar negeri karena mereka memang sudah sering perform di luar negeri. Gila, walaupun biar biasa ya. Jadi kemana aja negara yang sudah dikunjungi dari teman-teman Jatiwangi? Singapura. Singapura. Paling jauh? Malaysia. Polandia. Polandia. Polandia itu ada tour? Tur. Di enam kota di sana. Di enam kota. Berapa hari? Satu bulan? Dua minggu. Oh, dua minggu. Dua minggu lebih. Oke, itu responnya dari masyarakat di sana gimana? Respon. Sangat bagus sih, karena bahasanya juga bahasa Indonesia, sebenarnya mereka nggak ngerti ya. Mungkin saja mereka. Dan katanya tadi sebetulnya ada lagi ya, harusnya berangkat ke Jepang lagi untuk perform, tapi karena ada keramik festival ini, jadi terpaksa tidak bisa. Diunduk, diunduk, ditunda. Tapi konon katanya kan, kita ke Polandia itu sebenarnya turun menuju launching IP itu ya. Oke, kita ke sana bawa IP, sebenarnya kita baru mixing mastering sederhana, kita bawa ke sana, tiba-tiba ada beberapa jurnalis dan produser yang di sana, membantu kita untuk nge-share materi itu ke radio-radio, dan ternyata katanya menjadi salah satu top chart-nya di sana. Padahal bahasanya bahasa Indonesia. Waduh, bangga. Kita jadi ikutan bangga loh nih, sebagai orang Indonesia juga. Tapi kita akan melihat nanti performa mereka juga kan tentunya. Iya dong. Ini udah pegel loh, berat loh gitu. Enteng nggak sih? Nggak kan, berat ini. Tapi ngomong-ngomong terakhir, teman-teman dari Hanya Tera ini punya harapan apa sih sebetulnya untuk Jatiwangi? Teddy. Harapannya sih, tanah ini menjadi seperti tradisi baru, musik keramiknya menjadi musik tradisi. Baru di sana. Karena Jatiwangi sudah banyak sekali menggunakan tanah. Jadi memajukan hasil dari kampung halaman sendiri juga ya. Tapi juga nanti musik dari Jatiwangi ini bisa go internasional. Iya dong. Oke. Terima kasih. Sukses terus untuk Hanya Tera. Terima kasih. Ngarik nih, nanti bulan November jangan lupa ya untuk mampir. Iya, mampir dong. Nggak, kamu ini dulu kursus tadi latihan suling aja juga belum benar kan. Sulingnya beda sih sih. Iya. Oke. 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 Oke.